Dulu mungkin awal-awalnya beat ya, kecil gitu, kalau kita gak mau ah, mungkin itu yang mungkin yang saya pengen bahwa begitu saya diajak sama teman-teman termasuk kesampean, diajak begitu ngerumusin itu, usaha seneng banget. Halo Bro Sis, kita bertemu kembali dalam program Singerti, seputar informasi ngobrol bersama komuniti. Nah untuk hari ini kita ketatangan tamu tahun hari sumber dari salah satu sesepuh ya yang ada di AHJ yaitu Om Agus. Halo Om, ya siap, alhamdulillah. Kebetulan hari ini kita udah ulang tahun ya, ini Agus, ini Sigit, sama aja sih Agus, lahir sama ya, tahunnya agak jauhan, ini agak mudahan, kebetulan juga Om Agus hari ini pensiun ya. Pensiun pas hari ini. Hari ini, beliau kerja di PT Sarada Motor, di bagian apa Om? Quality Control. Quality Control gitu. Nah, untuk itu ya kita bincang-bincang dulu dengan Om Agus, berbagi pengalaman selama 56 tahun ya? 55 ke 56. 56, ini apa aja nih pengalaman komunitasnya gitu kan, tuh sudah kemana aja, udah ngapain aja gitu. Ya Om, ceritain dulu Om, gimana nih pengalaman Om Agus selama berkomunitas, mungkin di HOC aja ya? Sebelum di HOC sudah sih, waktu itu kebetulan saya di Surabaya, sampai di Surabaya, tapi bukan Honda. Waktu itu masih pakai, kita pakai namanya, klubnya masih ingat benar, namanya Selendro. Selendro, begitu kita pindah ke Jakarta, vakum, mulai lagi, semenjak saya kerja di... Itu berarti lu sekolah atau lagi sekolah? Sekolah. Sekolah. SMP waktu itu. SMP, begitu saya SMA pindah ke Jakarta. Vakum, setelah vakum kita, apa ya, kerja di AHM baru mulai lagi. Gitu, jadi sekitar tahun, kalau dimulainya sih tahun 1999. Bila. Di HOC. Dulu namanya bukan HOC. Apa itu? Nah, saya bertahu ini. Jadi, dulu itu kita di tiga perusahaan, sebelum ada AHM kan kita ada Federal Motor, Honda Engine, sama Honda Federal. Nah, kebetulan dari tiga orang ini kan karena berdekatan ya pabriknya, cuma dipisahin jalan, ya kita punya hobi yang bareng, jalan-jalan-jalan, namanya Honda Racing Club. Honda Racing Club. Honda Racing Club. Honda Racing Club, kebetulan perusahaan yang tiga ini, merger. Merger, iya. Jadi Astra Honda Motor. Astra Honda Motor, tahun 2001. Nah, disitulah kita bikin Honda Owners Club. Oh, Honda HOC, Honda Owner Club. Itu memang anggotanya harus karyawan PT. Honda Motor, gitu. Sampai detik ini kita punya DRC-nya begitu. Tapi, gak tahu next ke depan karena memang tentukan zaman. Karena zaman itu dinamis, kita gak tahu belum kita bisa ubah. Benar, jadi kira-kira begitu sih. Nah, selama di HOC ini, Om Agus pernah apa, pernah ngejabat jadi pengurus atau jadi panitia acara, acara apa atau bagaimana? Kalau pengurus mungkin hanya sebatas humas ya. Sebatas humas. Kalau panitia pernah beberapa kali jadi ketua panitia, itu seingat saya, Batur Aden. Iya. Batur Aden sama beberapa lah. Beberapa, banyaknya lupa ya. Iya. Jadi, karena setahun itu ada event yang memang rutin, gak bisa dirubah. Contohnya kayak Jambore, Jambore proklamasi itu, Jambore kemerdekaan itu wajib kita lakukan, terus turun akhir tahun. Itu kalau Jambore yang khusus HOC itu, tiap tahun diadakan atau per berapa tahun misalnya? Per tahun. Per tahun. Per tahun ya flashback, kalau kata orang sih, ya apa ya, memberi ngerti jasa pahlawan. Soalnya sih, gak ada yang seru-seruan. Biasanya kalau memang ada penambahan member, disitulah mulai ada pelantikan. Pelantikan, ya. Pokoknya apa ya, pengenalan lebih dekat lah, antara anggota yang sudah lama sama yang masih baru. Ambil-ambilan, makin akrab. Padahal orang kalau dengar pelantikan, wah udah mikirnya, dok, aku tak tahu. Wah, dikumplek. Kita gak santai. Padahal kan namanya doang. Iya. Gimana ngomong santai sama teman-teman juga. Iya. Di kantor ketemu tiap hari. Jadi mungkin kita lebih beda, latihannya, tidak ala-ala militer, tidak ala-ala yang ini, cuman kita semacam kayak sarasehan dan janji mereka ke kita. Kita bukan dokterinisasi. Oh, lebih ini ya, lebih ditanya komitmennya bagaimana. Iya, jadi kita gak ngomong tentang kamu harus begini, harus begini, enggak. Tapi komitmen teman-teman ke klub, itu yang kita ambil ke mereka. Jadi, apa ya, kan kita tiap orang punya keahlian masing-masing. Benar, benar, benar. Nah, keahlian mereka lah yang harus dikasih ke, menggali potensi, member bagaimana. Nah, untuk perjalanan turing nih, ada gak yang bagus paling berkesan nih waktu turing kemana, terus ngapain gitu. Turing kemana berkesannya sih waktu ke Bali, Lombok ya. Eh, Lombok ya, tahun berapa tuh gak kira? 2008, kalau gak salah sih, 2008 kebetulan turing jauh yang anggotanya banyak ya, membernya yang ikut banyak, sekitar 48 kalau gak salah. 48 orang dibagi per berapa kloter tuh, atau langsung goyokan? Enggak, enggak, kita langsung aja berangkat. Langsung aja, jadi balon-balon tuh 48, bagus gitu. Ada yang lebih ekstrim sebenarnya, kita pernah turing ke Lampung, itu sekitar 380 sampai 400. Wah, itu sama aja kayak nyater kapal dong. Itu bener, jadi kita bener-bener nyater kapal, dan apa ya, ya kapal itu full buat yang deck, deck apa namanya, deck, deck kendaraan, itu kita ya. Kita yang pakai, satu itu. Yang kedua, mungkin, saya gak tahu apakah di klub lain pernah kejadian bahwa kita pernah nyewa EO, EO Touring, gimana? Di Jogja, jadi kita tuh nyewa EO, jadi kita sampai Jogja, kita gak ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain, semua diatur sama EO. Acara apaan tuh? Turing akhir tahun. Turing akhir tahun. Dan kita awal-awalnya memang dikawal pakai patwal gitu. Nah itu salah, dulu kebijakan perusahaan ya, sekarang kebijakan perusahaan, maka kita dikawal pakai patwal. Hmm, ya begitulah gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk sekarang, seperti itu, kayak ngulang lagi udah susah kayaknya ya. Susah. Kebijakan udah berubah ya. Kebijakannya sudah berubah. Terus masyarakat udah netizen udah, oh kalau viral ngeri gitu kan. Wajah itu kan turing langsung, wah 100 juga, gak masalah ya. Jadi kalau teman-teman mentoring 20, 30 berangkat, kadang-kadang gini, saya aja ratusan bisa berangkat gitu loh. Bener gak itu? Bener, ada kok dokumennya gitu. Semuanya ada. Terus bagaimana? Ya gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Ya itu tadi pembelajaran buat kita bagaimana memenit perjalanan. Itu aja sih. Jadi kalau bilang, oh nanti begini, begitu. Enggak. Sebenarnya bagaimana kita memenit perjalanan. Iya, iya, iya. Susah gak loh, terusin turing ratusan-ratusan? Kita punya, jadi gini. Kita punya for rider, bang. Kita punya for rider. Operatnya timnya ada? Tim, ada tim. Kita punya tim for rider. Itu sekitar waktu itu 32. 32 rider? 32 rider dan itu motornya. Kita kan campurannya ya. Kebetulan tim for rider-nya itu semuanya pakai tagger. Pakai tagger. Ya, pakai tagger dan bisa naik turun, bisa narik mobil gitu ya. Membawanya nih, mobil mau nyalip. Bawa. Dibawa deh. Dibawa dulu. Jadi biar mobil gak ganggu rombongan gitu. Dikawal di depannya gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi kalau orang mau, oh gak bisa nih, ntar macet gini-gini. Ya kita punya cara gitu. Cuma cara itu gitu. Kira-kira gitu sih, bang. Iya, iya. Terus di... Di apa ya, di akhir 2008 gitu ya. 2008 sampai awal-awal 2009. Om Agus sama saya juga sih, kan pernah dulu mendirikan AHJ ya. Iya. Nah, kalau menurut om Agus sendiri, apa yang mendasari gitu? Dibentuknya sebuah pagi yuban dalam sebuah provinsi gitu. Kalau saya sih gini, lebih ke arah, lebih ke arah gini sih, lebih ke arah tadinya kita gak kenal. Menjadi kenal. Karena gini, waktu jaman itu masih ada apa ya, kasta ya. Iya. Antara motor sport, atau motor yang... Yang api lapu. Iya. Wheel up atau motor yang sesenya lebih kecil. Kadang-kadang, aku gak mau lah. Gitu loh. Wah, saya gak mau bermain sama ini lah. Dulu mungkin, awal-awalnya beat ya. Iya. Kecil gitu. Pak, kita gak mau lah. Mungkin itu. Yang mungkin, yang saya pengen bahwa begitu saya diajak sama teman-teman termasuk kesampean. Diajak begitu, ngerumusin itu, usaha seneng banget. Saya seneng banget bahwa gak ada alasan sih. Gak ada alasan untuk tidak berteman gitu. Tidak ada alasan untuk gak bersaudara. Saya bilang gitu. Karena berorganisasi itu indah. Berteman itu indah. Ada perbedaan gak sih, Om, antara yang banyak pembunuhan dengan komunitas secara struktur organisasinya? Ternyata, gak ada deh, Bang. Gak ada. Gak ada cuman sebutan aja sih. Agak, kalau komunitas agak lebih bebas gitu doang. Gak, gak, gak terlalu spesifik bahwa itu harus, oh begini, enggak. Atau mungkin komunitas lebih spesifik kalau Pak Gujuban lebih yang buka campur, semuanya seperti itu? Enggak, itu tadi. Sekarang gini, Pak Gujuban itu kan wadahnya. Wadah yang paling atas. Iya. Menaungi semuanya. Satu itu, yang kedua kan gini. Pak Gujuban itu bisa gak? Bisa individu, bisa klub. Kan gitu Pak Gujuban ya? Iya. Tapi kalau asosiasi kan gak bisa. Individu. Mana ada asosiasi individu. Kan gitu. Ya, secara ininya sih gak jauh beda. Gak jauh beda. Kan kita punya tujuan juga, kita misi-misi juga. Ya kalau pengen mau bebas, ya monggo-monggo aja, tergantung mereka. Karena aturan organisasinya kan baku. Mau dibawa kemana, itu doang. Masih ada ADART-nya ya seperti itu. Ya, satu ADART yang jelas bahwa ADART itu mau dibawa kemana. Kan gitu. Gitu aja sih, gak bisa spesifik. Oh harus begini. Enggak. Terima kasih. Terima kasih ya mbak. Kebetulan spesial edisi. Spesial edisi spesial nih. Cipom, cipom. Tuh, dua, tiga. Alhamdulillah. Mesti ngerti episode berapa nih? Seratus ya? Spesial edisi selama tahun nih. Lanjut om. Iya. Nah terus, ada gak kendala atau sulitan waktu om Agus itu membentuk AHJ ini? Dari tadinya yang belum, apa ya, yang masing-masing komunitasnya, terus tiba-tiba harus ngumpulkan banyak kepala gitu. Iya. Ada gak gitu? Pastinya ada, mbak. Pastinya ada, cuman kebetulan sih, kebetulan saya pernah menjabat di beberapa organisasi di luar motor. Ya yang paling intens adalah saya menjabat di Ansor. Iya. Di Ansor, di KNPI. Dari situlah kita bisa menerapkan gitu. Kita bisa menerapkan, kita bisa mengolah. Yang tadinya, kita gak paham banget, akhirnya kita paham gitu. Satu itu, yang kedua, pengalaman dari beberapa kita bergaul dengan teman-teman klub. Yang notabene, yang bisa, bisa apa ya, yang sudah duluan. Contohnya kayak TAB dulu, atau mungkin dari beberapa klub yang sudah duluan gitu. Dari situ, maka plus minus ada, pasti. Pasti, tapi mungkin, hanya di Jakarta kali ya, yang gak ngomong kamar gitu loh, gak ngomong tipe, gak ngomong apa-apa. Semua tipe, semua tipe boleh masuk. Satu klub, apa? Satu tipe, dua klub, tiga klub, menggob. Ya. Mungkin gitu. Jadi dari pengalaman yang ada, mungkin dari dulu apa ya, PMHB ya? Ya. PMHB, MHGB. PMHY. Eh? PMHY ya? Ya, ya, ya. PMHY. Karena awalnya kan PMHY, PMHB. Ya, PMHB. Terus yang ketiga adalah AHJ kan? AHJ, ya. Dari situ, kalau kita ngeliat kan masih ada kamar-kamarnya. Gitu ya. Tapi di AHJ, kita gak kepingin ada kamar. Kita gak kepingin ada sekat. Hmm. Siapapun boleh masuk, boleh. Dasarnya apa? Ya, kita kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya memang berserikat itu dilindungi undang-undang. Bergaul sama siapa? Seandainya setan atau iblis punya klub, kenapa tidak kan gitu? Jadi saya rasa itu sih dasarnya bahwa kita bersaudara. Iya. Gitu aja sih. Jadi gak ada beda-bedakan gitu ya? Gak ada. Jadi dengan adanya asosiasi ini, diharapkan ya semua komunitas Honda di Jakarta ya udah kumpul. Iya. Ada pembedaan gitu kan? Yang bedakan adalah usia. Alat ketimuran kita yang lebih tua ya berhormat gitu kan? Mungkin itu kali ya. Jadi, kalau saya bilang gini. Di organisasi itu dari sana ada di muka. Buat kita. Karena apa? Saya punya anak, sampai punya anak. Tapi teman-teman juga punya anak. Punya saudara. Yang isi kepalanya pasti beda. Nah, kita belajarlah di organisasi ini. Itu menyatukan bagaimana kita menyikapi dengan pemikiran-pemikiran, dengan pola pikiran yang berbeda. Iya, iya. Itu sih. Belajarnya di situ. Wah, mau begini-gini. Kalau dibilang kerja, sibuk. Wih, bro. Kita sama-sama kerja, bro. Sama-sama sibuk gitu. Tapi, saya punya, punya apa ya? Punya tekad bahwa selama tidak mengganggu pekerjaan saya, kenapa enggak gitu. Itu aja sih. Jadi, tidak ada alasan, wah keluarga saya begini, begini. Enggak. Alhamdulillah, sampai sekarang, saya sangat didukung omat keluarga. Iya. Itu aja sih. Om kamu sendiri sudah melewati berapa generasi dalam komunikasi? Berapa ya? Karena dihitung-hitung, 99 sampai sekarang. Itu di Jakarta. Kalau di luar Jakarta, mungkin dari SMP, kebetulan saya punya R.A. King. Namanya Selendro. Selendro? Selendro. Sirendro? Selendro. Selendro. Artinya apa tuh? Saya juga enggak tahu artinya apa, kalau udah. Oh, sebutannya begitu aja ya? Iya, sebenarnya gitu. Jadi, itu klub R.A. King di Surabaya. Dan, kalau hitung-hitungan klub, Setahu saya sih, Jakarta sama Surabaya, duluan Surabaya gitu. Jaman SMP, saya lulus tahun 86, itu sudah ada klub. Sementara di Jakarta, tertua adalah GHDC 96, kan gitu. GHDC 96 itu, pertama kali klub di Jakarta. Yang kedua, BTO. Yang ketiga, GTC. Yang ketiga itu, Brem. Bukan Brem. BMJ. BMJ. Baru 4. Jadi, baru H.O.C. Jadi, kalau dulu itu, kita mau cobrar, Mau soan-soan kemana ya gitu. Enggak ada. Kita enggak bisa ngomong, enggak bisa mau kemana ya enggak. Tapi, sekarang, tiap pojok ada. Iya. Tiap motor baru jadi ya. Iya, tiap motor baru jadi. Pokoknya. Kalau motor yang belum ada, Itu namanya klub Goem. Tapi, enggak apa-apa sih. Yang kita butuhkan sekarang adalah, Bagaimana itu mengelola. Kalau orang-orang bilang sih, klasik gitu. Mendidikan gampang. Mempertahankan susah. Nah, inilah. Ini indahnya untuk bergabung organisasi, Bang. Indah gitu. Indahnya kenapa? Mempertahankan kayak apa sih? Menyatukan sebuah Pendapat yang berbeda. Iya. Tapi bisa gitu. Dan Alhamdulillah, Jadi berapa tahun? 14. 14 ya? 14 tahun masih berdiri loh. Hebat loh. 15 ya? Oh, 15. 15. 15. Makanya, Memelihara sesuatu sampai 15 tahun, Dan masih eksis. Butuh orang-orang yang legowo gitu. Kalau udah sekolah, SMP kelas 2 kali ya. Tapi, Ya itu tadi. Mungkin, Bang Sikit sama saya dulu bareng-bareng. Dan sampai sekarang, Saya dapat apa sih? Puas saya, Pak. Puas banget saya gitu. Dapat apa? Enggak dapat apa? Saya dapat kepuasan yang memang, Enggak saya dapat dimana-mana. Dan itu, Tanpa teman-teman yang memang legowo, Untuk lihat, Apa namanya? Organisasi ini, Yang gak akan bisa berjalan. Itu juga. Kalau untuk harapannya, Harapan, Bagus baik buat, HOC sendiri, Ataupun buat, AHJ ke depannya, Ada gak tuh harapannya? Pasti ada, Bang. Pasti adanya bahwa, Semakin berkembangnya teknologi, Semakin berkembangnya, Kegiatan, Klub itu, Saya sering bilang ke teman-teman, Ayo kompetisi gitu. Kompetisi kalau program, Ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau kompetisinya, Tentang jagoan, Terus saya mundur. Tentang jagoan, Tentang hebat-hebat. Ini gue nih, Ini gue paling banyak. Oh saya mundur. Banyak-banyak, Banyak jauh, Turing-nya. Saya mundur. Turing jauh, Titinggal, Tapi dapur sendiri, Bobrok gitu ya. Jadi saya gak apa-apa, Jadi, Jadi, Kalau, Kalau teman-teman, Ngadu tentang program, Ayo, Kita bisa sharing, Kita bisa diskusi. Tapi kalau banyak-banyakan, Atau jago-jagoan, Tentang, Kermanisme, Oh ntar dulu. Saya, Bukan karena apa, Mungkin, Tujuannya bukan itu kali ya. Gitu. Wah, Gue paling banyak nih, Arogan di jalan. Atau mungkin sekarang, Ya kalau kita, Ising-ising jalan, Warr, Warr, Warr gitu. Kok, Gak bisa ya gitu. Gak kayak dulu ya. Gak kayak dulu. Karena Alhamdulillah, AHJ ada, Safety Reading. Itu yang memang, Memang, Di tempat lain, Gak ada. Kita kan juga kan, Di AHJ, Tiap sebulan sekali, Pasti ada kop darga. Bagi saat nasibaturahmi, Gitu kan, Bercari kenal, Menghimbau juga. Pertanyaan ada himbawan, Buat teman-teman yang hadir kan gitu. Ya. Biar lebih safety lagi di jalan, Buat BRW, King Care lagi, Gitu. Kalau masalah teman-teman, Mungkin ada beberapa teman-teman yang, Wah klub saya begini, Begini. Biasa bang, Klub itu naik turun tuh biasa. Mungkin, Sebuah ungkapan klasik, Yang enggak, Ini saya pernah gitu. Ada enggak orang rasa bosan? Ada. Termasuk saya? Iya, Termasuk saya. Saya ada rasa bosan. Jenuh gitu ya. Jenuh. Terus hubungannya dengan keluarga? Iya. Terus gimana tuh? Solusinya? Solusinya jadi begini, Ya, Enggak usah keluar, Tiara saja. Karena rasa rindu itu masih, Masih ada, Masih ada bekasnya. Kalau dibilang orang, Tapakan kakinya masih ada. Dan kita akan lihat, Tapakan kaki ini, Kaki saya dimana kemarin ya? Kan gitu. Jadi, Dibilang kalau orang, Lewat tuh baunya, Masih terasa gitu. Terus keluarga gimana? Saya pernah sih, Ngomong sama istri. Istri saya dukung, Aku sangat dukung mbak. Saya ngomong sama istri, Mem, Saya mau, Enggak mau main motor lah. Tapi istri saya bilang, Iya mbak, Yakin lu? Enggak main motor, Enggak main cewek gitu. Kacau itu lah. Jadi, Istri saya bilang gini, Yakin lu? Memang gak yakin. Kembali lagi, Kembali lagi gitu. Tapi ya itu tadi, Kalau dibilang, Main motor, Turing, Saya bukan, Bukan, Bukan setan Turing ya. Saya bukan peturing sejati, Bukan. Pernah Turing? Ya pernah lah, Dari yang terjauh, Sampai yang terpendek gitu. Tapi bukan, Bukan itu sebuah kebanggaan saya. Kebanggaan saya, Saya kenal sama orang-orang. Itu aja sih. Kalau saya bilang, Wow, Jauh kesana, Kemarin. Tapi kamu gak dapat apa-apa. Hanya sekedar apa ya, Ya kenangan sesaat gitu ya. Tapi kalau kita, Ya, Kalau jaman dulu gini ya, Yang lu ekspor apa sih? Iya. Itu aja. Budaya kah? Keindahan kah? Atau persaudaraan kan gitu? Benar. Gitu. Jadi kalau sekedar Turing, Saya rasa banyak. Tapi apa yang kita dapat, Export. Itu aja sih. Tinggal lagi ya, Ya ekspornya, Eksporasi alamnya, Budayanya. Budayanya. Atau persaudaraan kan gitu. Jadi kalau kita bilang, Wow, ini apa sih? Gitu. Ya jangan sampai, Kita datang, Eksporia, Biasanya, Alkohol yang main. Nah itu yang saya gak, Dari dulu saya gak, Gak setuju dengan itu. Gitu loh. Gak setuju dengan itu, Dalam hal-hal di Haji gak ada. Gak ada. Gitu loh. Di, Pogibuan sebelah adanya, Haji memang. Jadi, Kita, Gak apa, Gak cari, Gak cari mati gitu. Dari seneng-seneng. Nah kalau kita mabok, Pulang. Mati gitu. Celaka yang ada ya. Celaka. Jadi, Gak pengen lah gitu. Bukan karena saya, Ini gak, Tapi, Safety Reading itu kan, Gak mabok. Bener-bener. Kira-kira gitu sih, Pak. Ada gak ini, Impian dari, Om Agus gitu, Yang tercapai gitu. Ya entah mungkin touring, Atau membuat kegiatan apa, Dalam berkomunitas, Atau ada gak? Yang tercapai gitu. Apa, Udah semua gitu, Tinggal nikmatin hasil aja, nih. Kalau, Kalau keinginan sih, Apa ya, Pengen sih keinginan Bahwa teman-teman, Tidak hanya di, Ah Haji, Tapi di semua klub itu, Paham kebangsaan sih, Paham kebangsaan. Paham kebangsaan, Karena apa? Gak, Gak sekedar bahwa kita naik motor itu, Gak sekedarnya, Bukan. Tapi, Ngaruh gak buat kita, Ngaruh gak buat kita, Mungkin kecil ya, Tapi, Mungkin dengan teknologi yang ada sekarang, Ngefek dong, Gitu loh, Ada gak sudah melakukan itu, Mungkin ada, Mungkin kita juga belum tahu, Si asibunya kita belum tahu, Tapi mungkin ada, Apa, Banyak kok gitu loh, Contohnya, Ya kemarin, Apa ya, Gumpaci Anjir ya, Gumpaci Anjir itu top kok, Teman-teman, Klub, Itu kayaknya, Apa ya, Berlomba-lomba terus, Yang, Dari, Tempat, Sampai ke tempat pengumpulan barang, Apa, Udah, Estapet deh sekarang, Dari pengumpulan barang, Ke pelosok, Motor-motor trail deh itu, Klub-klub trail, Masukkan gitu, Yang mobil gak bisa, Itu saya hebat, Saya bilang salut, Salut karena apa, Saya ada di posisi itu, Dan saya ngeliat, Bukan katanya, Tapi saya ngeliat, Gak ada lelahnya teman-teman, Itulah ya, Gitu, Kayak dilakukan sama, Teman-teman kemarin ya, HGRC, HGRC, Teman-teman bikin, Asik gitu loh, Tidak lagi, Tentang, Hura-hura, Tapi berguna, Contohnya ya itu tadi, Kalau datang ke acara apa, Kenapa sih gak harus, Kenapa sih gak, Kita bawa buku, Iya, AGRC itu, Apa, Ada target gitu, Ada target yang harus, AGRC emang, Kalau apa namanya, Acara itu, Pasti lebih ke banyak sosialnya dia, Iya, Emang itu, Kalau saya bilang, Lo bukan komunitas, AGRC itu taman bermain gitu, Iya, Jadi kalau dibikin, Dengan gaya komunitas, Pasti bakalan, Males gitu membernya gitu kan, Pada, Yang aktif gitu, Jika dibikin dengan, Seperti gaya bermain gitu, Iya, Biasanya kita touring, Kemana gitu, Atau pas main kan, Tahunnya ini, Prokiran komunitas yang datang, Gak usah bawa pelakat, Ganti pelakat itu dengan buku, Iya, Buku kasih stiker klubnya, Dan bukunya, Itu dikumpulin, Buat, Acara petersial akhirnya, Itu lebih berguna, Iya, Lebih berguna, Kalau punya pelakat doang, Tempel di tembok, Ya udah gitu, Gak ada amalnya ya om, Apa ya bang ya, Tapi, Itu, Saya tahu banget, Yang pertama kali bikin itu, Adalah, HDC bang, Iya, HDC waktu itu, Punya acara di, Teman mini, Oh yang dulu itu, Oh, Karena pol Honda, Iya, Yang musuh berbakti, Iya, Itu kan disediakan, Apa, Apa tempat, Yang memang ditumbuk-tumbuk, Karena mau dia, Atau mungkin, Ada yang sebelum itu ada, Saya gak tahu, Iya, Tapi yang jelas, Yang tahu aja ya, Yang tahu itu adalah, Adisi, Adisi pertama kali bikin itu, Pengumpulan buku-buku bacaan, Kembangkan dulu ya, Pernah-pernah, Dan itu, Kalau kita niru, Gak ada yang salah, Benar, Selama itu masih berguna, Gak ada yang salah, Mau, Tiap klub niru kayak gitu, Silahkan aja, Bagus, Kita tahu, Mungkin ada inovasi yang lain, Ya, Gak apa-apa gitu, Karena, HAUSY, Pernah dulu bikin, Sunatul Mesal, Mungkin ada di, Beberapa teman-teman, Beberapa tempat lah, Itu ada Tugu HAUSY, Gitu, Gimana tuh, Di Cianjur tuh ada, Di Garut ada, Memangnya, Mushola ini, Tempat duduknya, Udah jelek nih, Udah kita perbaiki lah, Semuanya, Kita perbaiki, Kita bikin prasasi di situ, Ria, Apa yang mau diriain, Di ujung, Tempatnya juga, Orang gak liat kok, Gitu loh, Cuma menandakan, Gitu aja, Gitu doang sih, Kenang-kenangan aja, Kenang-kenangan, Bahwa dulu, HAUSY pernah, Bikin, Bikin, Bikin di sini, Jadi, Ria, Oh ini tuh, Enggak, Tapi kalau teman-teman, Daripada Ria, Yang bikin panggung, Cogit-cogit aja, Sob, Ya, Dengan lebih, Kegiatan yang berguna, Buat masyarakat kan, Banyak, Jadi, Apa ya, Enggak, Enggak terlalu, Apa ya, Mewah, Selalunya enggak, Tapi, Pernah gak bikin mewah, Pernah, HAUSY pernah bikin mewah, Kan gitu, Bikin mewah, Bikin, Bawah, Talannya artis, Artis, Gitu, Tidak selamanya harus mewah, Gitu, Ya, Tapi kan gak harus mewah, Terus, Kan gitu, Ada beberapa, Makanya saya bilang ke teman-teman, Kalau bisa bermantah, Tama, Masyarakat, Kenapa enggak, Kan gitu, Iya, Iya, Gak harus mewah, Bikin enggak, Sekarang kan, Lagi trennya itu, Supaya dikenal, Ih, Dikenal itu, Bukan karena mewah, Lu bisa bergaul ya, Iya, Benar, Benar, Lu bisa gak bergaul sama orang, Kalau lu bisa bergaul, Berarti lu mewah, Iya, Kan gitu, Mewah apa, Mewah hati, Kewah hati, Iya, Kayak, Amal gitu, Oh iya, Amal gitu, Iya, Iya, Lebih baik itu sih, Saya, Sedangkan jaman lagi, Tentang kemewahan yang, Blah, 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 Tapi kemewahan hati, Kemewahan rasa, Ayo, Gitu, Gak terlalu, Gak, Gak ini sih, Gak apa ya, Ya gak, Hilang aja gitu, Bang, Selesai event sih, Silahkan, Tapi kalau, Perasa, Apa, Kemewahan rasa kan gak habis, Masih aja, Kira-kira gitu, Bang, Oke Om Agus, Kita sudah setengah jam, Ngobrol-ngobrol nih, Lumayan ini ya, Lumayan, Banyak masukan, Banyak, Berikan, Input buat teman-teman, Buat brosis, Ngerti, Nah, Sekali lagi, Saya ucapkan selamat ulang tahun, Om Agus, Sama-sama, Tapi, Saya gak tau, Kita sama-sama di AHJ, Bareng, Nah, Akhir sama-sama tanggal 15, Beda tahun, NRA ya, NRA nya sama, Sama angkanya, 09, Saya 99, Ya karena tuahan saya lah, Sudah sembilan, Ini apa, Dulu tuh di grup, Di BBM gitu, Karena pengucapin Pak Agus, Pas Sigi, Sama-sama tahun gitu, Atau Pak Agus, Saya lantun juga nih, Ah masa sama, Dipotong KTP nya, Oh iya bener sama, Jadi, Sama-sama minah aja ya, Iya, Sudah diatur sama Yang Maha Kuasa, Saya jual, Kan pensiun juga nih Om ya, Pension hari ini pensiun, Mungkin tiga, Tiga bulan ke depan, Menikmati itu dulu, Iya, Iya, Menikmati, Menikmati, Setelah itu, Rencananya sudah ada, Sudah, Ya, Rencananya sudah ada, Cuma saya mau, Saya mau nikmati itu dulu, Bener, Menikmati dulu, Oh gitu, Enggak, Karena apa, Menikmati itu, Lebih baik daripada harus dipikir, Gue mau ngapain ya, Stress lo, Gitu, Jangan stress-stress, Gitu, Karena apa, Hidup itu menikmati, Saya nikmatin aja, Dan saya juga bersyukur, Kalau, Saya dari bagian dari AHJ, Bagian dari HOC, Yang bisa, Buat apa ya, Gue seneng-seneng buat saya, Gitu, Gitu, Karena Pak, Pak iseng lah, Eh temen saya sejakarta, Gue mau kemana juga, Asik, Gitu, Gak ada susahnya, Jadi kira-kira gitu sih, Ya, Semoga ini ya, Di usia yang sekarang ini, Di masa pensiun, Sudah, Tetap apa ya, Tetap, Rajin lah gitu, Rajin memberikan yang, Apa ya, Yang baik kepada, Temen-temen di AHJ gitu, Pasti banyak kan, Ketuk baru gitu, Kearahan, Pengen sharing gitu kan, Kadang kalau gak sempat, Ketemu di mana, Semoga om Agus gitu kan, Gitu ya, Semoga ada, Apa ya, Om Agus, Bisa membina temen-temen AHJ, Siap, Kita bareng-bareng lah, Gitu kan, Waktu saya, 24 jam, Lewat 3 menit, Jadi, Kadang-kadang, Kalau gak, Gak ada yang ke rumah, Itu kok, Waduh, Saya gak asik nih, Gak, Sudah gak, Gak dibutuhin sama temen-temen gitu, Bukan dalam arti saya harus, Gak, Tapi, Kalau temen-temen hadir itu, Asik, Gitu aja sih, Oke, Siap, Oke, Bro Sis, Kalau ada masukan, Saran, Kritik, Silahkan komen aja di bawah, Atau mau mendatangkan, Oh, Tolong dong, Temen gue nih, Klub ini, Diundang, Buat datang di Singerti, Silahkan aja, Komen aja, Oke, Terima kasih Bro Sis, Sampai bertemu kembali, Dengan program Singerti berikutnya, Salam satu hati, 3, 2, 1, Selamat menikmati,